PABARTA JAWA TV Prabu Siriwangi berpesan kepada rakyat Bajajaran yang ikut mundur sewaktu Raja itu Muksa. Perjalanan kita hanya sampai di sini, pada hari ini. Walaupun kalian semua setia kepadaku, tapi aku tak akan melibatkan kalian dalam perkara ini. Sebab itu hanya membuat kalian susah, miskin, dan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar kalian hidup senang, kaya raya, dan bisa mendirikan Bajajaran lagi. Bukan Bajajaran saat ini, tetapi Bajajaran baru yang berdiri di setui zaman. Pilih, aku tidak akan melarang kalian. Maliku, seorang tidak pantas menjadi raja dengan rakyatnya yang dibiarkan kelaparan dan hidup melarang. Dengarkan, kalian yang tetap ingin setia kepadaku, cepatlah pergi ke selatan. Kalian yang ingin kembali ke kota yang telah kalian tinggalkan, pergilah ke utara. Kalian yang ingin berbakti kepada raja yang tengah berkuasa, pergilah ke timur. Kalian yang tidak ingin ikut siapa-siapa, pergilah ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, di mana kekuasaan akan menyertai kalian. Keturunan kalian telah memerintah orang lain. Tetapi, kalian harus ingat, mereka akan memerintah dengan semena-mena. Tentu, akan ada balasan untuk semua itu. Silahkan, kalian pergi. Kalian yang ada di barat, carilah kisantang. Kelap, keturunan kalian akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Saudara sedairah, saudara yang datang sependirian, dan semua yang baik hati. Suatu saat tengah malam, dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong. Itulah tandanya, kalau keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di lebak jauh ini. Jangan lupa diri, sebab nanti telaga akan meluang. silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang ada di utara, dengarkan. Kota tak akan pernah kalian jumpa, selain padang yang perlu diolah kembali. keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Ada pun yang berkuasa, tetap tak memiliki kekuasaan. Suatu hari nanti, akan kedatangan tamu dari jauh, tetapi menyusahkan. Ilim lamas potong. Semua keturunan kalian akan aku unjungi, tetapi hanya waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang kepada mereka yang bagus perangainya untuk memberi pertolongan dan membantu yang susah. Apabila aku datang, tak akan terlihat. Apabila aku berbicara, tak akan terdengar. Aku akan datang hanya untuk mereka yang mengerti dan satu tujuan. yang mengerti tentang harum sejati dan memiliki jalan pikiran lulus. Ketika aku datang, tidak berupa dan tidak bersuara, tapi memberi ciri dengan pembangian. Sejak hari ini, pajacaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajacaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusirinya. sebab bukti yang ada, akan ditolak kebenarannya. Tapi, suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. bisa saja, hanya menelusirinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusirinya, banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton